Intro Sobat hebat, rezeki seperti harta, jodoh, itu tidak akan pernah tertukar. Setiap orang sudah Allah berikan jatah rezekinya. Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki, dan juga maha penyayang. Saat kita khawatir dengan rezeki kita, misalnya khawatir besok kita mau makan apa, khawatir tidak dapat jodoh, khawatir tidak dapat kerjaan, takut hidup melarat. Maka di saat itu pula, sebenarnya kita tidak percaya sama Allah yang maha kaya dan yang maha pemberi rezeki. Logikanya, bagaimana bisa Allah kasih kita rezeki, sedangkan kita sendiri tidak percaya sama Allah. Pastinya Allah lebih ngeduluin orang-orang yang yakin sama Allah, dibanding orang-orang yang tidak yakin sama Allah. Nah, terus itu kenapa orang-orang ateis kok banyak yang jadi kaya? Kita lihat dia kaya, tapi bisa jadi yang tidak bahagia, karena rezekinya tidak berkah, karena dia tidak percaya sama Tuhannya, karena dia tidak percaya bahwa Allah adalah pemberi rezeki, bahkan dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. So, semua balik lagi sama diri kita. Percaya tidak kita sama Allah? Kalau kita percaya sama Allah, tidak ada lagi alasan buat kita mengkhawatirkan rezeki kita di masa yang akan datang. Kalau kita percaya sama Allah, kita akan benar-benar yakin bahwa Allah tidak bakalan lantarin kita. Kalau kita benar-benar yakin sama Allah, kita tidak bakalan ketakutan besok mau makan apa. Karena kalau kita yakin sama Allah, Allah bakalan kasih rezeki berlimpah penuh berkah buat kita. Seorang ibu saja yang melahirkan dan juga mengandung kita sekian lamanya, betapa seorang ibu bisa cinta dan sayang sama anaknya. Itu ibu. Ini Allah yang bukan lagi melahirkan atau mengandung kita, tapi Allah ciptakan kita dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin Allah nelantarin kita hidup di dunia. Tidak mungkin Allah ciptain kita tanpa Allah kasih rezeki. Maka jadilah seperti seorang bayi di hadapan ibunya, yang gak sok ngerti, yang gak sok tahu di hadapan ibunya. Seorang bayi yang saat butuh sama ibunya, dia cuma teriak dan menangis memanggil ibunya, dan rezeki itu datang melalui ibunya. Anak itu diberi susu, diberi makan, digendong, disayang, dan dicintai sama ibunya. Maka begitu juga kita sama Allah. Saat kita butuh, jangan dulu mikir manusia, jangan dulu mikir kalau kita pasti bisa, tapi pikir dan bayangkan Allah yang akan nolong kita. Panggil Allah, menjerit sama Allah, berdoa sama Allah, minta Allah datang menolong kita, minta Allah memberikan rezekinya sama kita. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya, Allah yang cintanya berjuta-juta kali lipat, akan datang kepada dirimu memberikan rezeki penuh berkah yang berlimpah dan mengalir deras untuk hambanya yang hanya berharap kepadanya. Hidupmu dijamin sama Allah. Lakukan yang terbaik yang membuat Allah senang kepadamu. Jauhi hal-hal yang membuat Allah gak suka sama kamu. Jika manusia yang jatuh cinta saja laut kanku seberangi gunung kanku daki, bayangkan sekarang jika Allah yang mencintaimu. Allah akan memberikan rezekinya, mengabulkan doamu, dan itulah senyata-nyata pertolongan Allah kepadamu. Tetaplah semangat, Sobat Hebat. Tugasmu adalah membahagiakan dirimu, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi larangannya. Ketik amin di kolom komentar, dan tuliskan setiap doa yang ingin kau panjatkan, agar semakin banyak orang yang mengaminkan doamu melalui video ini. Amin ya Rabbil Alamin. Saya Edvan M. Kautsar. Semoga semua orang yang menonton video ini, Allah berikan keberlimpahan rezeki dan kebahagiaan. Salam sukses, bahagia.